Halo guys, bersama gue Rendevisi di game Atlas Indonesia Dan kita kembali lagi di petualangan Cewong Oke guys, welcome back, welcome back boski, boski, welcome back ke boski Oke guys, jadi hari ini kita akan melanjutkan Atlas kita yang sudah lama banget gak gue mainin guys Dikarenakan ya kemarin itu kita masih mencari-cari ya guys, mencari-cari server Dan finally gue menemukan satu server yang menurut gue lumayan oke sih guys Jadi ini adalah server unofficial Dan kenapa gue main di unofficial guys ya Karena as you know, kalau misalkan gue main di official sama Bang Deddy gak tau channel Tersama Bang Mas Budi Itu bakalan, gimana ya, bakalan susah untuk resource dan naik levelnya juga lama banget guys Dan kalau kalian tau, kalau di server ini, di server unofficial itu lebih gampang untuk naik level dan lain-lainnya guys Jadi disini gue main di server Thailand deh, kalau gak salah deh, namanya lupa apa Dan yang pasti disini gue sendirian main gak sama yang lain Nanti kalau misalkan ada yang mau join, silahkan join aja Ya guys ya Oke, jadi ini gue baru ngeklaim tempat disini temen-temen Kemarin, ya kemarin itu gue ada keliling-keliling daerah sini Terus, emang udah kebanyakan ditempatin orang sih guys Dan finally, akhirnya kita menemukan tempat disini guys Jadi, ya disini kita bisa pasang base kali ini That's why gue gak upload-upload temen-temen Karena ya mau bikin base itu susahnya minta ampun ya Kalian liat aja sendiri ini dari tadi Kita tuh nyari-nyari sampai nyari-nyari apa namanya tempat gitu-gitu kan Nyari-nyari server dan finally ya ketemu Oke disini kita akan mengumpulkan dulu bahan-bahannya temen-temen Jadi disini gue mau bikin campfire dulu Takut-takutnya nanti kita butuh makan atau kita butuh kedinginan Aduh pak di, gelap banget Oke, ini by the way disini tempatnya agak sedikit aman nih temen-temen ya Dan musuhnya disini itu ada cuman ada kau Terus ada, tadi sih ada banteng Mengerikan banget ya, ada banteng ya Terus ada ostrich Yang mungkin bisa kita hajar nantinya So, mana rake fire tadi ini? Mana rake fire? Di samping bendera pak Nah, ini dia Dan sampai sekarang pun belum ada Waduh, mid-nya udah Ini pak, udah kebuang semua pak Aduh kok fiber dibuang, salah Mana nih fiber? Lah, kocakan Ya oke, selanjutnya nanti fiber tinggal diambil lagi Lagiin fiber kita disini juga udah seribu guys Terus bow udah ada Terus, oh kita juga udah ada ini ya Udah ada hide by the way Jadi kita udah bisa bikin armor temen-temen Cloth, fence Ini, ini, terus ini Nah, by the way disini guys Gue udah level 9 Dan kebetulan disini Skills point-nya nambahnya banyak banget Skill points-nya Dan disini gue, kalian lihat Kita udah ngambil ini semua Terus, bisa bikin kapal Metallurgy, armor, dan melee weapon Terus disini juga udah Bikin lumayan lah temen-temennya Nih, kalian lihat sendiri Beast Mastery juga Terus, mana nih Beast Mastery juga udah bisa Kita harus udah bisa timing rider ke timing Timing apa? Timing yang kedua Nih, timing tier kedua Terus, kalau combat ini gak ada Hand to hand Karena mainnya kita pake senjata Gak pake tangan Dan basic bow juga udah bikin Seekers of the bow Jadi kita bisa bikin fire arrow Cuman nyari itunya Item gelnya itu loh guys Fire gelnya ini susah Karena kita harus bikin organic paste Terus, organic paste ini dari seps Nah, kita tuh harus cari honey dan sejenisnya Kalau seps Terus, kapal Kita udah bisa bikin yang kayak begini Cuman belum bisa gede-gede banget kapalnya guys Masih yang kapal unyu-unyu gitu Karena belum dibikin Karena belum kita naikin juga sih Karena, ya, docknya juga belum kita bikin Nanti kita baru bikin-bikin ya guys Karena disini Gue belum mengerti soal yang Di Sea Man Ship ini guys So Kita lihat nanti dah Oke, jadi disini ada basic armor juga Belum dinaikin temperature armor Dan armor ini Butuh banget Karena ini untuk bikin Armor dari height boots Terus height pants Segala macem Terus temperature ini Untuk menengkatkan 15% fortitude Terus ini armor articulation Ini supaya kita larinya lebih cepat guys Jadi armor penaltinya itu minus 10% gitu Oke, kalau gitu disini Kita masukin dulu woodnya Where is the wood? Kita masukin Kita cari dulu dagingnya pak Karena bakalan Mungkin bakalan lapar nanti ini Oke So Kita coba tes bunuh ostrich Sudah ya guys ya Kita bunuh ostrich Uh, suaranya gede banget Wah, wah, wah Banyak, ramai ostrich ya Oke Dua ostrich terbunuh temen-temen Nice Oke gitu Kita ambil midnya Terus kita ambil ladernya Yang penting sih Ladder sih pak Kalau mid gampang dicari Karena kita membutuhkan Banyak ladder Atau height guys Abis ini kita coba bikin foundation Dan lain-lain ya guys ya Soalnya kita butuh storage Ini buat nyimpen-nyimpen Dan kalian lihat sendiri kita Disini aja Udah gara-gara malem Kita udah kedinginan pak Oke Come on Abis Oke, nice Ah, apalagi tuh Oh, bukan Kalau kita lihat disini Darahnya itu disini Jauh lebih gede Mungkin ini settingan dari server ya guys ya Disini pun nambahnya Plus 7,5 Kalau biasanya cuman Plus berapa Plus 2,5 Atau plus 5 gitu Kalau di official Dan fortitude-nya juga langsung Plus 5 Kita langsung naikin aja Fortitude Supaya gak kedinginan Wah Naik 2 level ternyata kita ya Gara-gara bunuh 1 ostrich Oke, oke, oke So disini Gue mau naikin health Sampai 300 Lumayan Lumayan bisa buat TB-TB guys ya Nih kalian lihat Jalannya tuh agak sedikit lambat Larinya Gara-gara kita pake armor Makanya disini Gue mau Naikin yang tadi itu guys Supaya Waduh Banyak kan ya pak Buang aja deh Supaya Apa namanya Kalau kita lari tuh Gak kepatok sama armor banget guys Oke ini by the way Kita sort By alphabetical Kita use Ikan ya Kita belum dapet ikannya Oke Ikan kita cariin nanti aja Berarti sekarang Kita bikin Foundation dulu guys Kalau foundation Kalau foundation disini Kalau foundation disini Kalau namanya floor Ah, wood floor Kita bikin dulu Supaya kita bisa nge-clam tempat Jadi ini adalah Perletakan batu pertama ya Oke Kita taruh di empat Kita taruh di empat Letakan batu pertama Kita ini pasti butuh Touch 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 Untuk bikin Floornya Wood floor Untung disini Resource-nya ini Gampang banget Sesuai yang kalian lihat deh 537 Itu satu pohon It's really easy guys Jadi lumayan lah Bisa bikin-bikin lagi Oke Kalau kayak gitu Kita bikin rumahnya Agak kebelakangan Cari tanah yang agak rata ya guys ya Mungkin disini aja kali ya Nih Sebelah sini Kita taruh Boom Jebret Kita kasih Mungkin Mau ditumpuk dua gak guys Mau ditumpuk dua gak Atau tumpuk satu cukup Tumpuk satu cukup kayaknya ya Oke ini by the way Rumahnya gak mau terlalu gede guys Ini berapa nih Empat Lima Oke Lima Cukup Lebar Lima Oke Oke Wah Abis Ternyata Ini by the way Floornya kurang apa Kita bikin lagi Kurang wood Dan touch lagi Oke Kalau gitu tebang-tebang lagi Pohonnya Bapak Kita tebangin disini aja deh Lihat resource-nya Betapa gampangnya disini Kalau di official itu Susah banget Karena ya Sebagai youtuber pak Kita gak punya waktu Buat Cari-cari resource Jadi gak bakalan Bisa cari-cari resource Karena harus ada Game-game yang harus dimainin Kayak ARK Itu juga butuh cari resource pak Jadi harus berbagi gitu Jadi ya Waktunya kebagi guys So Kenapa gue pake Server on Unofficial Jadi gara-gara ini Si sebenernya Mungkin nih sambilan Kita bikin dulu Floornya ya Floor 8 lagi Kayaknya cukup Belum lagi bikin wood Eh belum lagi bikin wallnya Kita ini Aduh Banyak banget PR kita ya But it's okay guys Jadi yang selama ini request Gue buat mainin Atlas di record Nah ini Atlasnya udah di record ya pak ya Ini Kita next bikin wall Wall Oke 6 Cuma jadi 6 Gak apa-apalah Ini liat Kalau kita resourcing pun Sambilan crafting Kalian liat ini Kita naik level cuy Itu jadi tinggi Jadi level 11-12 sekarang Oke ini by the way Banyak banget nih Ini bisa Bikin banyak banget pak Ini bisa buat tbr Murdu latih durat Durability by the way Terus Tukom Untuk ini Mungkin kita bikin Si manship dulu aja Kali ya Digede ini guys Ini gue bingung sih Sebenernya Mau naikin yang mana Naikin aja Semua kayaknya ya Apple navigator Oke Nah ini juga lah Kita naikin semua deh Soalnya si manship Gue gak gitu ngerti guys Medium handling mungkin Terus Able mapmaker Oh ini nih Untuk bikin schooner Yang ini Oke kalau kayak gitu Dingy dock Juga butuh kayaknya Terus Artillery unlock Nanti deh ini Large gun ports Waduh Belum pak Yang ini belum Expert shipwake Nah ini Untuk bikin Galeon Ternyata guys Oke Kita bikin ini dulu Wah abis cuy Yaudah lah Kalau kayak gitu ya Karena emang Sangat dibutuhkan Skill-skill itu Mungkin nanti kita bakalan Coba timing-taming Tapi gak hari ini Mungkin besok-besok Nanti setelah Base kita siap Mungkin C Oce Oce Wah ternyata Floornya masih gak cukup Ya pak ya Oke kalau kayak gitu Kita bikin Kita pasang wallnya dulu aja guys Supaya gak keberatan Kita bikin pintu T Oke ini doorway Nice Terus Wall Wall Kita bikin rumah kita Yang biasa aja guys ya Kayak Kayak biasanya gitu Kalian taulah Kalau rumah-rumah di ARK gue itu Gimana guys Oke abis So kita cari dulu Barang-barangnya lagi guys ya Oke gitu Mendingan kita tinggal deh guys Oke We right back Oke guys Jadi rumah kita Sudah Ya udah bisa dibilang Jadi sih temen-temen ya Tinggal Gue tambah-tambahin Kayak semiti Gitu-gitu guys Dan berdua nih Kalian jangan salah sangka Ini di bagian belakang loh temen-temen Bagian depannya itu Ada di sebelah sini ya Tuh Kalau kalian lihat Ada di sebelah sini Sebenarnya bagian depan itu Karena di belakang itu Rencananya Di atas Sana Gue bakalan Pasang Kayak Semiti dan lain-lain Kok gitu Nyangkut Mau gue pasang semiti Dan lain-lainnya Gitu guys Nah ini tuh Gue gak bisa naik ke atas Gitu Nyangkut gitu Kan kocak Tadi persen bisa deh Oh Aneh ya Perasaan tadi bisa guys Pas gue uji coba Tadi ya Pas gue itu bisa loh Tapi ini malah Yaudah lah Gak apa-apa Kalau gitu kita coba bikin Oh kita belum bikin bed pak Kita bikin bednya dulu Supaya nanti Kalau mati Balik lagi ke sini Terus Pasang dulu deh Kita pasang dulu Bednya di bawah Kita taruh dia dingin Di sebelah sini Bednya Sah Oke Terus Tadi itu Oh iya Mau bikin ini pak Semiti dan kawan-kawan Kurang Hide Metal Dan stone Oke Semuanya ada disini Udah disimpen Ini Hide Metal Dan stone Waduh Metalnya sedikit banget ya Semiti Sekurang pak Stone nya Oke Kalau begitu gampang Kita cari Aja dulu Wait Taruh dulu deh Astaga Ini berat banget pak Wood Wood Oke Let's go Ambil aja batu disini Tuh Batu mah gampang Bisa dipungut guys Tuh Oke Semiti Untung banyak batu disini guys ya Tapi pohon-pohon disini Sudah dirontokin semua Tuh kan bisa guys Lewat Cuman kok tadi gak bisa lewat Ya aneh gitu kan Alright Kalau kayak gitu Semiti Kita bakalan taruh dia disini aja kayaknya Sah Oke Terus Apalagi Crafting 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 Structures Bukan Ini crafting Kita belum bikin Aduh ada Forge pula yang gede Mortar Pestel Mungkin Belum dulu kali ya Keratin 65 Metal Oke kita cari dulu deh Batu-batu kita pecah-pecahin Because we need metal guys Nah untung cari metal disini juga gak gitu susah ya Tuh Jadi metalnya masih dapet dikit-dikit Tapi harus pake pickaxe deh Kayaknya harus pake pick Kalau misalnya pake itu gak bisa Gak dapet Tuh kan baru bener Baru bener ini gara-gara kita pake pick Baru bisa kedapetan metal guys So loom ada di Loom pake keratin Keratin ada disini deh Tadi Oke Kita crafting loom Mortar Pestel juga deh sekalian Sekalian kita crafting table-nya aja Aduh Gak ada disini table-nya tuh Cari di Table Table furniture Wood Table Oke kurang wood Kurang wood 10 Oh 60 pak Banyak banget ternyata Oke Kita crafting dulu Sambilnya kita naik deh Mau pasang juga sekalian loom Dan kawan-kawan By the way Loom ini agak sedikit gede Setau gue ya Nah apa gue bilang Jadi loom kita taruh di Pojokan sini aja Kayaknya Hmm Ntar guys lurusin Nah oke disini Cukup Oke nice Ntar disini tinggal pasang Satu lagi Satu lagi tenery Terus Table kita taruh disini Untuk mortar and pestelnya Mortar and pestel Ini Ya aku buat satu dong Harusnya buat banyak dikit tadi ya Nah apa lah Sementara ya Terus Teneri Teneri butuh apa Teneri butuh Hide 35 keratin Habis pak keratin Berarti kita harus cari-cari lagi nih Keratin bunuh apa ya disini ya guys Bunuh Banteng sih Rasanya dapet Cuman banteng pak Darahnya gede nih Terus larinya kenceng lagi Waduh Coba kita bunuh Sapi aja kali ya Waduh Pak Kaburnya kesana dong dia Astaga Disuruduk banteng Hajar aja lah Bantengnya lah Oke oke Tapi kita darah kita bocor pak Gimana ini Darah kita bocor Astaga Yaudah Yaudah lagi kita ambil dulu By the way Dapet leather Tapi gak dapet Ini ya Kita gak dapet Keratinnya ya Wah harus cari kura-kura nih Berarti nih Waduh Ternyata kuat kita Lawan Lawan banteng guys Darah kita tuh masih banyak banget Ternyata Cuman kayak bocor aja gitu Oke oke Ini by the way Ini kita buang aja lah Kebanyakan pak Beratan nanti Ini lumayan nih Bisa dimakan Bisa dimakan Terus Animal meat Ini hide Kita simpen setengah Keratin Oke Bakar Bakar Taruh lagi dagingnya nih Kita tinggal Cari daging Ikan sih guys Kalau kayak gitu Berarti disini Kita harus cari keratin Dan Kok Harusnya sih Dia ada keratin ya Tanduknya itu guys Cuman Kenapa dia gak ada Coba kita cari Apa Kambing gitu Kambing ada gak ya Ostrich tadi gak ada Mana ya Kambing ya Berarti ada yang ketemu Satu deh guys Ship gitu Atau tidak Kita coba Kedalam sana Ke hutan dalem Supaya ketemu Sama Animal-animal yang lain ya guys ya Oke jadi tadi Gue berjalan ke samping Karena di belakang tadi Ketutupan batu Dan kita gak bisa Kesana Dan kalian lihat disini guys Ada orang Sengklek Anjah Untuk apa Coba ini Gak ngerti lagi deh gue Gak ngerti lagi Tetangga bisa begini Aduh Dan ini Kok kuning ya Tadi di sebelah sana Soalnya merah pak Soal enemy contest Gak ada juga Ini nih Ini nih maknanya Maksudnya Apa Faedahnya gitu guys Aduh Sampai Bisa ngomong lagi gue Dan disini oke Kita ketemu sama Kura-kura Mudah-mudahan Dapet keratin Logikanya Kayaknya sih ya guys Kalau misalkan Di ARK gitu ya Ada disini keratinnya Gitu Mudah-mudahan aja Ada guys Coba ya Coba ya Ada shell Tuh ada shell Oke Ada shell Lumayan Lumayan Kita cari lagi Nanti di deket-deket sini Dan animal meatnya Gue buang-buangin deh guys Soalnya numpuk batu Lumayan 2 kilo 2 kilo 2 kilo Ini Karena di Di base kita Juga udah numpuk banget Aduh Well By the way Ini keratinnya Udah terkumpul Sekitar 37 Tadi kalo gue liat Terus Kuda 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 Susah dibunuh sih Karena dia kaburnya Cepet banget Dan Kita cari Coba Kita cari lagi Soal tadi gue ketemu sama Sip guys Ketemu sama kambing Dan Kambingnya itu Gak ngedropin Ini Gak ngedropin keratin Gitu guys Jadi gue harus cari Yang model-model kayak gini nih Kayak kura-kura gini Oh Kura-kura Level 14 nih Mudah-mudahan Banyak keratinnya guys Oke Ambil lagi arrow-nya Lumayan Tuh Shellnya udah dapet lumayan tuh 9 17 Tau Setau gue sih Kalo shell itu Kayak keratin gitu Kita dapetinnya dari Ya dikit doang 33 Kita dapetinnya dari ini Temen-temen Dari Apa Pake pickax gitu Kalo misalkan pake Headset gitu Itu dapetnya yang lain Kalo gak salah Itu dapetnya Kayak sejenis Leather Atau Hide gitu guys Kalo dari air kasih gitu ya Emang gak tau ada sama Atau gak disini Oke Kita cari kura-kura lagi Mudah-mudahan ada kura-kura lagi Ini dari tadi guys Naik level terus Gitu Mantap banget ini Sumpah Kalian liat tuh Health kita aja udah 330 cuy Sedap Oke Disini udah tadi Belum keliatan Kura-kuranya Tapi ini udah sore Ini udah mau malem Berbahaya nih Kalo malem nih Kura-kura Where are you Kura-kura Kuya-kuya Mana kuya-kuya Kuya-kuya Enggak nemu dong Oh my god Atau kita coba bunuh Horse-nya aja guys ya Sebenernya paling gampang Itu cari Big Snake sih guys Eh Giant Snake sih guys Itu tuh udah pasti dapet Cuman Disini gue belum nemu deh Coba ya Coba kita hajar horse deh guys Mudah-mudahan Mudah-mudahan dia gak dropin Keratin Coba Mana horse-nya tadi Mana ya Tiba-tiba hilang Tiba-tiba hilang Waduh Nah ini ada Untung ketemu Nih amengen-en Eh bang Sini bang Cemon Oke mati dia Ambil lagi hero-nya pak Lumayan Coba kita pake ini ya Pake headset ya Oh ternyata Shellnya lebih Lebih banyak pake headset Temen-temen ya Salah berarti Berarti kalo mau pake PKS itu Kita cari ini Apa namanya Cari Mid gitu Kalo mau cari Shell Atau leather Pakai tetep pake headset Gitu guys Oke kalo gitu Gua ngerti Gua ngerti sekarang Oke kalo kayak gitu Kita sekarang kembali ke base Mudah-mudahan sih cukup Temen-temen ya Untuk bikin Namanya tadi Namanya Teneri Mudah-mudahan cukup Semoga cukup Karena disini Keratinnya Sudah cukup banyak Ada 130 Oke lah Kalo kayak gitu Oke temen-temen Kita sudah Didekat base Dan by the way Tadi Selama perjalanan Tadi kesini Pas kita berenang Jadi gua ada bunuh Satu ikan guys Lumayan Karena kita kan Butuh fish meat Ya ini Ya kan Jadi disini Fish meatnya Udah Terkumpul 100 Tadi kalo gak salah Lumayan ini Kita coba Bakar Fish meatnya Ini by the way Rottennya Kita buang-buang Ini buang-buang Buang-buang Yang penting Terus ini Kita masukin Bootnya Terus Nah ini Fish meat Ya salah pak Kenapa gua pecet E gitu kan Jadi kemakan dah Keracunan Orang kita Oke ini By the way Lagi bakar ikan Karena kita butuh ikan Untuk makan Untuk menuhin vitamin Yang warna biru itu guys Setah itu vitamin apa Gitu gak ngerti juga Tuh Kalian liat Biru-biru Di pojok kanan itu Udah sekarat Temen-temen Alright By the way Sekalian kita bikin Tenerynya Kurang metal Dan wood 120 Astaga Kenapa gak sekalian Dicari Tadi ya Cari dulu deh Wood Wood Meskipun banyak sih Di storage Tapi kita Menghemat aja Mumpung Masih bisa Dicari Buat stop Juga sekalian Guys ya Dan sekarang Yang penting Uncumbered dong Keberatan Metal Atal Butuh banyak Sih tadi Astaga Astaga Dapat metal Dikit-dikit banget Pelit-pelit banget Aduh Bapak Keberatan Ini by the way Stone nya kita buang dulu deh Apa Flint Flint Stone deh Stone gampang dicari Pak Oke langsung ringan Guys Langsung ringan Tanpa beban Lari ya Oke ini by the way Kita simpen dulu Wood nya Karena dapet keberatan Height nya juga Karena dapet banyak Tadi Fiber Height juga Dapet fleece Tadi Height juga Ini dapet skin Dari ikan Keratin Kita taruh dulu Setengah deh Height nya kita juga Taruh setengah Kase taruh setengah Flint Kita taruh semua Oke Sekarang kita cari Metal lagi Karena kita butuh Metal banget ini Metal Metal Sebenernya mau cepet Cari metal Itu pake metal Pickaxe gitu guys Cuman ya Belum bisa buat Nanti kita bakalan Coba buat ya Di next episode Oke Ini dapet banyak Metal nya Lumayan nih Let's go Make tenery Tenery Wood nya disimpen Semua Pintar sekali ya Pak cebong ini loh Aduh Oke Tenery Akhirnya rumah Kita jadi Tinggal itu sih Yang dibakar Bakar itu Belum ada Guys Oke Ini gede juga Tepatnya ya Tapi gue harus bikin Yang ini guys Untuk force nya guys Nih Force nya belum ada Kita buat dulu deh Force nya Nanti kita tambahin lagi Mungkin tambahin foundation Atau apa gitu Di samping mana Nanti kita coba taro Tapi kita pagarin guys Kalau gak dipagarin ya Nanti kita colong-colongin Barang-barang kita cuy Coba kita cek dulu Force ini Sebesar apa Oh lumayan besar ya guys ya Taro di atas pun Udah gak muat lagi nih Harusnya Memang gue taruhnya Lebih Harusnya lebih 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 Luas lagi sih Tadi harusnya Badass oke lah guys Gak apa-apa Nanti next time Kita bakalan buat lagi Untuk foundation Dan lain-lainnya Untuk taro itu ya guys ya So mungkin Petualangan pak cebong Sampai disini dulu guys Hari ini So terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Mudah-mudahan kalian suka Sama video atlas kali ini guys And then See you guys Jangan lupa buat Like, comment, subscribe Dan share video ini Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa buat Follow instagram gue Dan juga follow nimu gue Yang ada di deskripsi So see you Next petualangan cebong Dadah bye-bye Bye 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 Bye